hai 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 guys welcome back to you Selamat datang kembali guys ya di video kali ini ada apa namanya update-an terbaru jadi sekarang udah mulai bagus lah ya kalau teman-teman cek itu update-an ini tuh mengenai pvp ya Nah developer sedang mengedepankan pvp agar teman-teman bisa masuk di map yang baru ya Nah ini akan dipermudah sama bersama developer nanti saya akan tunjukkan teman-teman ada fitur terbaru dari pvp ya guys ya itu yang pertama lalu yang kedua ini kalian kalau menggerakkan karakter kita itu akan ngezoom guys lihat nah beji keren gak guys tapi kalau misalnya kita apa namanya kalau misalnya kita lepas kita cek sini ya kita lepas nih bentar guys kita buka dulu petinya nah dia zoom out guys tapi kalau misalnya kita gerakin lagi dia zoom in top of the mainlah baguslah not bad guys ya dan ini yang pertama yang kedua maksudnya kita cek yang pertama it Sorry bersama ketiga itu di fitur ini guys nah di apa namanya angle store enggak Iya betul guys itu kalian bisa cek tokonya ada ini guys ya Nah ini mungkin nantinya bakal menjadi penjualan-penjualan yang apa ya yang ada durasi guys ya nah ini masih tetap sama itemnya eh cuman ini yang baru aja ya guys ya jadi kalian tinggal tunggu aja abetan selanjutnya itu yang ketiga lalu yang keempatnya kalian bisa tahu yang keempatnya sempat saya akan bahas di akhir ya kita langsung aja ke yang pertama poin pertama yaitu fitur terbaru dari pvp guys oke nah eh eh oke di sini teman-teman lihat ya kalau yang yang sebelah kiri ini ini adalah klasmen guys ya nah klasmen ranking di pvp guys cuman kalau yang aduh keluar lagi nah yang sebelah kanannya itu adalah achievement kita guys ya Nah ini guys bejir keren sih jadi ini kayak apa ya betul pas gitu guys yang bisa kita beli dengan harga sekian atau senilai sekian lah misalnya gitu ya tapi kita dapetin skin-skin nah limited misalnya gitu kan atau persisten tuh keren sih cuman ini cuman riwet TV doang kalau misalnya temen-temen mencapai poin yang ada di bawah atau yang di biar biru ini contoh misalnya saya disini kan mencapainya 50 guys ya jadi kita bisa klaim yang namanya jam sini guys Oke kita klaim ya nah apakah menambah cek nah nama guys ya Nah itu adalah fitur terbaru dari COTD ini atau ya creatures of the deep jadi ketika nanti teman-teman masuk ke bronze slik itu akan mendapatkan yang punya VIP atau tiket VIP yang nantinya kalian bisa masuk ke map baru menggunakan tiket ini ya jadi enggak harus nunggu tidak harus nunggu sampai akhir season ya ketika nanti riset terus terkumpulkan yang namanya tiket tuh nggak usah guys kalian langsung aja coba di mainkan makan aja pvp-nya guys walaupun ya sedikit agak boring juga sih kadang dan nggak bisa banyak-banyak ya kalian tuh nggak bisa beberapa kali cukup mungkin 5-10 kali bermain itu sepertinya ikan juga udah habis sih jadinya maksimalkan aja maksimalkan aja guys ya Nah di 2000 memang 2000 udah ada kerapet gitu ini nggak tahu ya dan kabarnya ini adalah skin guys ya jadi ada ada gems ada tiket ada skin juga ada koin juga guys ya jadi dari masing-masing peti ini masih rahasia ya Nah kalian bisa klaim aja petinya siapa tahu bisa mendapatkan skin ya Nah inilah adalah fitur yang bisa dibilang bagus lah ya kita akan coba cek aja langsung ke duelnya guys pengen tahu seperti apa sih apakah ada yang berbeda kita Oh langsung dapet guys balik kihasan Oke kita langsung aja ya kita coba dulu ke pay guys all right kita sudah dari periodis Island dan kita bertemu dengan balik kihasan saya juga nggak tahu sih ya apa namanya apakah kita bisa dapetin poin yang besar tahu guys karena nggak pakai clover ya Jadi kalau teman-teman main di BB itu pasti pastikan pancingan terus temporary lap serta umpan atau bed itu di persiapu bujir langsung dapet 452 Cok gokil kita langsung saja ke posisi bukan posisi ya kalau lokasi dari ikan yang kedua yaitu apa sih saya lupa lagi guys karena lama-lamain Cok bujir lah ah yang kuning-kukan apa guys kita ganti dulu ini nih ah launder ya jadi kalian siapin aja favor atau temporary lap pancingan juga pastikan kalau bisa pakai karbon lah ya dalam kondisi 100% pastinya lalu pakai bed guys kalau misalnya lama-lama ikannya habis job di kalian harus pakai yang namanya standar bed ini bukan kayak gede Oke kita cek wih gede-gede anjir buset langsung B4 dong hehehe padahal nggak pakai ini guys nggak pakai apa namanya lover ya mantap Cok Wah thank you thank you Oke kita langsung aja lah ya biar mempersingkat waktu kita ambilin sampah aja guys karena kita udah menang sih pede banget udah menang guys padahal kalau misalnya dia dapat bintang 4 juga kita kesalip sih semoga enggak guys ya semoga kita bisa menang nah nanti ada fitur yang terakhir tadi kan yang pertama itu ya inilah fitur PVP ya teman-teman bisa dapetin hadiah dari setiap pencapaian yang kalian lengkapi lalu yang keduanya itu kameranya sudah bisa ketika digerakin karakternya kamera itu zoom in guys tapi ketika kalian diamkan karakternya itu kameranya zoom out sendiri ya Jadi ya cukup bagus sih lalu yang ketiga itu di angler shop ada fitur of force Nah itu tuh mungkin nantinya banyak barang-barang yang akan dijual di sana guys ya selain dari alat-alat pancingan mungkin ya Nah kita tunggu aja guys Oke kita bilang dulu thank you yuk kita langsung menuju ke Marina lagi ini saya akan tunjukkan yang terakhir fiturnya guys Nah kita sudah ada di Marina kembali ini guys ya kita jual dulu aja keren sih sumpah bisa apa namanya zoom in zoom out keren sih Oke nah yang terakhir saya bakal tunjukkan ke temen-temen yaitu sebenarnya sih enggak terlalu penting juga sih tapi ya saya cukup seneng lah sini kalian lihat guys ya bisa renang sampai bukan sampai ya emang sih enggak ketengah tapi ini luar biasa lah ya siapa tahu nanti kedepannya fitur ini atau update-an terbaru ini itu bisa berfungsi guys ya di map-map yang lain Hai bahkan di Marina mungkin bisa nyeberang ke map yang map lagi ke pulau yang satu lagi guys ya beji jadi keren sih sumpah bisa guys kesini guys tuh kita sudah bisa mengelilingi tempat kita atau Marina kita dengan cara berenang aja guys hahaha ini sih gokil sih Oh nah itu aja mungkin ya update terbaru kali ini semoga teman-teman eh senang pastinya dan tidak khawatir lagi ketika nanti ada map apa namanya chemical plan kalian sudah bisa masuk ke atau cari tiket di achievement tadi guys ya jadi nggak usah nunggu apa namanya nggak usah nunggu akhir season guys tapi kalian sudah bisa dapetin tiketnya ketika kalian meraih 100 atau di bronze ya tadi ya pokoknya itulah nah kalian sudah bisa dapet tiket dan masuk ke chemical plan nah kita udah bisa jalan-jalan kan jalan-jalan lagi berenang anjir Yap mungkin gitu aja update-an kali ini yang pasti eh ya dia baguslah buat developer tolong dikembangkan lagi aja supaya menjadi lebih baik kedepannya eh biar semakin apa ya interaksi sesama playernya semakin diperluas aja atau di dominasi ya entah itu fitur chat disini atau fitur voice di gamenya atau ya lebih komple lagi lah ya eh battle-battlenya yang ada di atau turnamen-turnamen yang ada di cerita critters of the deep pastinya guys mungkin semoga teman-teman senang dan pastikan ya kalian jangan lupa untuk subscribe like dan komen agar ya sayangnya tetap semangat lah cuh kita akan bertemu lagi di next video guys ya sampai jumpa di next video guys bye bye gue sini sumpah dan ini dekat ranganya guys aku ganti bahasa dululah supaya kita ngerti cuh jadi adanya tuh di akhir pekan guys halo ini Leo aku akan kembali pada hari Jumat untuk petualangan penyimpan lainnya dengan Go supaya apa lagi itu bagus lah sampai jumpa ya